Timnas U19 Indonesia akan bertemu dengan Brunei Darussalam dalam laga kedua grup A turnamen Piala AFF U19 edisi 2022. Duel Timnas U19 versus Brunei Darussalam akan tersaji di Stadion Patriot Canggrabaga, Bekasi pada Senin 4 Juli 2022. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Shin Taeyong, mengatakan tidak akan menganggap remeh lawan. Meski demikian, ia mengincar poin penuh saat laga nanti. Pasalnya, pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia ditahan imbang tanpa gol oleh Vietnam pada pertandingan pertama. Hasilnya, saat ini Indonesia berada di urutan ketiga klasmen sementara grup A dengan koleksi satu poin. Posisi ini di bawah Myanmar dan Thailand yang meraih tiga poin pada laga perdana. Sementara itu, Timnas U19 Brunei Darussalam mengalami nasib yang lebih tragis. Anak asu Faisal Abdul Ghani dikalahkan Myanmar tujuh gol tanpa balas pada laga perdana. Meskipun di atas kertas Indonesia lebih diunggulkan dari Brunei, tetapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tetap harus memasang sikap puas pada, termasuk mengantisipasi kebangkitan tim lawan. Sintayong menyatakan sudah memastikan tak akan membebani anak asuhnya dengan target jumlah gol fantastis pada laga kontra Brunei. Bagi kami, jumlah gol tidak begitu penting karena turnamen ini panjang. Kami fokus untuk kemenangan, jadi bukan soal mencetak berapa gol, ujar Sintayong. Selain itu, Sintayong menegaskan kepada anak asuhnya untuk pantang meremehkan Brunei, meski tim lawan dihajar tujuh tanpa balas pada laga sebelumnya. Yang saya tahu, meski kebobolan tujuh gol saat menghadapi Myanmar, performa mereka lumayan baik. Jadi kami akan tetap fokus mempersiapkan tim dengan baik untuk menghadapi Brunei, puturnya. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu menyinggung faktor penyelesaian akhir anak asuhnya yang belum maksimal pada laga sebelumnya. Penyelesaian akhir itu memang tak bisa diubah dalam waktu singkat. Itu harus dibenahi dari waktu usia dini secara sistematis, kata dia. Prediksi Susunan Pemain Jadi, menurut kalian, apakah kita bisa membantai tim Nas Brunei, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.